Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-171 pada Sabtu 13 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya pasukan Ukraina mengklaim berhasil menghantam gudang amunisi milik Rusia di selatan hingga tank M270 MLRS kiriman Inggris telah tiba di Ukraina untuk melawan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, perang Ukraina dan Rusia hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda usai. Padahal konflik bersenjata kedua negara telah dimulai sejak 24 Februari lalu. Saling serang kedua negara tak dapat terhindarkan. Dari pihak Ukraina juga tak rela wilayahnya dicaplok Rusia. Untuk itu Ukraina terus melancarkan serangan balasan dengan senjata yang dipasok sekutu barat. Terkini militer Ukraina mengatakan artilerinya menghancurkan gudang amunisi Rusia. Lokasi penyerangan itu berada di dekat jembatan utama di selatan. Pihak KIF mengklaim pasukannya memiliki kemampuan untuk menyerang sebagian besar jalur pasokan Rusia di wilayah yang diduduki. Dalam hari ke-171 ini Ukraina mendapatkan pasokan senjata baru dari barat. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menerangkan tank kiriman Inggris telah tiba di Ukraina. Ia pun lantas berterima kasih kepada Menteri Pertahanan Inggris Ben Welles dan orang-orang Inggris yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam hari ke-171 ini juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegur pejabat Ukraina. Orang nomor satu di Ukraina itu meminta kepada pejabat pemerintah agar tidak membeberkan tentang taktik militer Ukraina melawan Rusia kepada wartawan. Zelensky berujar pejabat pemerintah yang berterus terang memberikan keterangan secara terbuka seperti itu dinilai tidak bertanggung jawab. Teguran Zelensky ini buntut dari ledakan amunisi di pangkalan udara Rusia di Crimea pada 9 Agustus kemarin. Dikatakan ada dua surat kabar yang memberitakan seorang pejabat tak dikenal. Mengatakan pasukan Ukraina bertanggung jawab atas kejadian itu. Terkait hal ini pemerintah Ukraina menolak adanya keterlibatan pihaknya dibalik ledakan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!